Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video basic atau dasar untuk upgrade RAM ya. Jadi RAM ini adalah Random Access Memory, bukan random ya, ingat. Dan biasanya RAM ini di-upgrade kalau misalnya performanya kurang atau mungkin kalau kalian ngejalanin multi-aplikasi ya, misalnya kalian jalanin Vegas bersamaan dengan Photoshop atau mungkin dengan Google Chrome atau mungkin yang lainnya, itu jadi lambat banget, kalian coba aja upgrade RAM-nya. Tapi kalau misalnya kalian main game ya nih, maaf-maaf aja sebelumnya, sebelum ke basic-nya ya. Kalau misalnya RAM kalian gede gitu ya, misalnya 32GB gitu ya contohnya. Nah kalian itu berharap dengan RAM gede itu udah pasti main game lancar, sebenernya enggak gitu. Jadi contohnya nih, maaf-maaf lagi nih, di video cara menambah RAM gratis itu, yang pake flash disk itu ya, yang banyak yang bilang itu palsu atau mungkin clickbait atau apapun itu, terserah itu kalian menganggapnya apa, tapi saya jujur disitu. Dan kalau misalnya kalian misalnya nih, si RAM-nya itu pingin dipakenya jadi 32GB atau mungkin 16GB flash disk-nya gitu ya, dan asal lo tau aja nih, walaupun RAM lo gede ya, tapi kayak komponen lainnya kayak prosesor atau mungkin kayak VGA-nya enggak mencukupi atau tidak mensupport atau tidak mendukung, ya mau RAM lo 1TB, mau 2TB pun ya enggak akan jalan gitu, karena RAM itu kan fungsinya untuk ngestabilin FPS ya, kalau enggak salah, ya kalau enggak salah sih, kalau salah benerin aja. Dan enggak ngejamin juga kalau RAM-nya gede, main game apapun lancar gitu ya, tergantung spek lagi gitu ya, balik lagi. Dan ada yang bilang nih, bang kalau misalnya RAM gue 16GB main game lancar gak? Ya tergantung gamenya juga, ya tergantung spek juga gitu ya. Dan ya jadi itu adalah curhatan sedikit ya tentang ya netigen ya, netigen.exe ya. Dan kita kembali lagi ke basic atau dasarnya ya, disini saya menggunakan software namanya CPU-Z, tapi kalian juga bisa menggunakan task manager ya. Dan disini kita ke CPU-Z-nya dulu, dan disini kita enggak akan lihat CPU, karena disini saya cuma ngebahas tentang RAM ya atau memory. Oke, dan disini memorinya kalian bisa lihat disini DDR4 berarti motherboard ini DDR4 gitu, karena kalau misalnya motherboardnya DDR3 itu enggak bisa pasangin slot DDR4, karena kalau enggak salah ya, kalau saya baca-baca di forum-forum itu katanya ukurannya itu beda gitu DDR4 sama DDR3, cuma saya belum bandingin langsung gitu ya, karena laptop yang ini saya belum pernah bongkar. Mungkin nanti kalau misalnya mau aplikasi RAM baru saya bongkar gitu ya. Dan disini kalian bisa lihat channelnya dual ya, atau mungkin slot yang adanya 2 ya, dan disini yang dipakainya itu baru 1. Kalian ngeliatnya bisa dari sini ya, dari SPD ini, memory slot selection-nya misalnya disini slot 1 ya kan, slot 1 disini ada, dan slot 2 kita lihat enggak ada ya, dan slot 3 ya. Nah kalau misalnya slot 1 dan 3 ini berarti 1 slot ya kan, tapi disini walaupun slotnya 4 ya kan, tapi si channelnya itu dual gitu, dual channel tapi 4 slot gitu. Saya lebih percaya ke yang TPSPD ini atau ke memory ini, karena channelnya dual gitu. Tapi saya juga mikir-mikir lagi, kalau misalnya kalian mau channelnya mau dilihat gitu, ada 4 atau ada 2 atau ada 1 atau ada 3, itu kalian bisa dilihat langsung ya, dilihat langsung, dibuka motherboardnya. Tapi saya juga mikir lagi gitu, karena di laptop ini kayaknya enggak mungkin juga slotnya 4 gitu, atau mungkin ya itu apa sih untuk slot RAM-nya itu 4, kayaknya enggak mungkin ya. Jadi saya percayanya yang dual aja ini, cuma nanti saya mungkin akan buka ya, coba ya, coba untuk buka motherboard laptop saya ini. Dan kita akan lihat speednya disini, speednya kalian bisa lihat ya, disini DDR4 yang ini adalah 2133 ya, sebenarnya ini bukan 2132, 2133 ini PC 17000 kalau enggak salah ya. Dan disini speednya kalian enggak harus lihat juga. Dan disini kita sudah dapat 2 informasi ya, jadi 2 informasi ini adalah slotnya ada 2, disini ya kan dual channel, dan satunya udah kepake, dan disini ada tipenya 2133 ya, dengan PC 17000 kalau enggak salah. Dan setelah itu kalian juga bisa cek di task manager dengan klik kanan disini, atau task manager ya. Cuma ini untuk Windows 10, kalau misalnya Windows 8 atau 7, saya enggak tahu juga, karena udah lama saya enggak pakai Windows 7, Windows 8 gitu. Dan disini kalian pindah ke tab performance, dan klik yang memory ini, dan nanti akan ada speednya ya, speednya 2133, sama kayak yang ini, cuma ini beda 1 doang sih ya. Dan slot usernya disini ada 4 ya, sebenarnya ini dual channel, tapi slotnya 4, saya juga enggak ngerti gitu ya. Dan ini saya memastikan ini dual slot, dan kalau misalnya kalian mau upgrade RAM, kalian cukup aja beli 1, kalau misalnya ada dual channel, dan satunya udah kepake ya. Dan kalau misalnya kalian mau upgrade RAM, kalian juga harus perhatiin speednya, atau mungkin kecepatannya ya, jadi kecepatan setiap RAM itu ada macem-macem gitu. Nah disini ada 2133 MHZ ya, atau mungkin MHz, atau mungkin 2,1 GHz ya, di slot RAM ini. Nah kalau misalnya kalian bisa aja, kalian mau pake yang 2600, atau mungkin 2400, sebenarnya bisa aja, asalkan si motherboardnya ini support atau cocok. Nah cara ngeliatnya gimana, kalian bisa ngeliat di Google, atau mungkin dimanapun itu ya, kalian misalnya disini cari dengan nama prosesor kalian, misalnya Intel Core i5 mungkin ya, i5 mungkin yang laptop itu sekitar 5400 M, nggak itu 5200 aja ya, 5300 U ya kan. Nah disini kita akan klik saja, dan disini nanti akan ada spesifikasinya, atau mungkin ya kayak speknya gitu lah, kalian klik aja yang paling atas ya. Dan disini kalian nanti bisa lihat, disini tab memory ya, spesifikasi memory, memory maksimalnya 16GB, kalau misalnya kalian bisa lihat, disini ada jenis memorinya ya DDR3L, atau mungkin low voltage ya, 1333 atau 1600 ya, ini adalah PC-nya, atau mungkin LPDDR3, ini low, apa nih LP, saya nggak tau ya, LP apaan nih, saya nggak ngerti juga ya, dan ini memory maksimalnya 25,6, dan maksimum saluran memory-nya, atau channel-nya adalah 2 ya, dan disini kita akan kembali lagi ya, disini saya akan mencari prosesor saya ya, i7 6700 Haki ya, disini kita akan cari aja ya kan, disini ada spesifikasinya, kita akan klik saja langsung, dan kita akan scroll ke bawah, dan jenis memory-nya maksimal DDR4 2133, atau mungkin LPDDR3 1866 ya, atau mungkin DDR3L 1600, dan ini DDR4 ini udah kenceng banget gitu ya, ini dengan speed-nya ya, dan kalau misalnya kalian lihat di Youtube, itu speed 2100, 2400, 2600, itu katanya nggak terlalu ngaruh gitu, cuman saya dari DDR4 ke DDR3 itu kayaknya ngaruh banget gitu ya, kayaknya, cuman saya nggak tau kalau misalnya saya salah, silahkan benerin aja di komen gitu, dan maksimum saluran memory-nya adalah 2, dan disini 34,1 Gbps, memory ECC apa nih, saya nggak tau juga ya, dan kalau misalnya dari harga, dari harga itu pasti DDR3 lebih murah ya, dari DDR4, dan disini saya akan cari misalnya SODIMM ya kan, SODIMM kalau laptop itu SODIMM, dan kalau PC itu apa sih namanya, ya pokoknya DIM ya, ya bukan sih, ya lupa sih, saya karena nggak punya PC ya, SODIMM disini kita akan cari ya kan, disini kita akan cari 12800 ya, 12800, ngeliatnya dimana bang, kalian bisa ngeliat di RAM ya, jadi kalian buka dulu motherboardnya, kalian lihat disitu, nanti akan ada tulisan PC berapa gitu, PC 12800, atau PC 16000, atau mungkin PC 1600, pokoknya, kalian lihat aja disitu ada lah ya, pokoknya, dan disini kalian bisa lihat deh, ada banyak banget pilihannya, ada harganya juga banyak banget pilihannya, tapi kalian bisa pilih dari harga yang paling rendah, mungkin ya, untuk hemat budget juga, dan kalau misalnya disini kalian mau upgrade RAM kalian, saya saranin kalian menggunakan, merek Samsung atau Team Elite, karena itu menurut saya bagus banget ya, menurut saya ya, tapi kalau misalnya Samsung mau endorse nih, ya bagus sih Samsung ya, sama Team Elite, nggak ada jelek-jeleknya, dan ya satu lagi ya, mungkin disini kalian juga harus perhatiin speednya ya, DDR4 misalnya 2133, dan kalau misalnya DDR4 itu kan ada yang 2400, contohnya ya, Corsair misalnya, Corsair, DDR4, Sodim ya, disini kita akan cari saja langsung, nah disini ada yang 2133, atau yang 2400 ya, nah maksudnya ini apa bang, jadi ada yang 2100 sama ada yang 2400 gitu, bener-bener ini beda speed aja, dan ini yang 2400 ini masih bisa dipasang di laptop saya, yang 2133, asalkan support deh, cuman saya nggak tau juga support atau nggak, tapi kalau misalnya menurut Intel ini nggak support, tapi nanti saya akan coba aja ya, semoga aja bisa, dan speednya bakal makin kencang juga gitu ya, dan kalau misalnya kalian pengen ganti gitu ya, atau mungkin kalau misalnya kalian pengen naikin ke 2400, si RAM-nya itu, saya saranin kalian ganti dua-duanya, atau mungkin ganti semua aja deh gitu ya, cuman untuk menghemat budget, ya saya saranin kalian beli aja yang speednya sama ya, karena walaupun kalian beli speed yang beda ya, walaupun misalnya speednya itu 2400, kalian dipasangin 2133, ya nanti ujungnya juga bakal jadi 2133, nggak akan jadi 2400 dua-duanya ya, tapi kalau misalnya kalian beli yang lebih kecil, misalnya dari DDR4, misalnya dari DDR4 2400 misalnya laptop kalian ya, dan kalian beli yang 2133, ya nanti juga yang 2400-nya bakal turun ke 2133, jadi kalian harus perhatiin juga ya, dari speednya, dari frekuensinya, dan kalian juga harus lihat juga slotnya, dan kalian juga harus lihat si ininya slotnya ada berapa gitu ya, dan untuk harganya ya, yang paling penting adalah harganya, karena jujur kalau misalnya saya mau beli apapun, saya lihat dulu harganya berapa gitu, dan untuk harganya DDR4 pasti lebih mahal, karena file data transitnya lebih cepat juga, dan DDR3 itu yang 8GB sekitar 800 ribu, kalau misalnya DDR4 itu sekitar 1,4-1,2 lah ya, atau mungkin 1,2 ada nggak sih, kayaknya ada ya, cuma saya belum lihat-lihat juga, dan ya jadi cukup segitu doang sih, video basic untuk upgrade RAM-nya, dan mungkin kedepannya nanti akan ada RAM DDR5 gitu, DDR5 ini katanya diisukan 4400 MHz gitu ya, atau mungkin 4,4 GHz gitu ya, dan cukup segitu doang sih video basic upgrade RAM-nya ini, semoga kalian menambah pengetahuan sedikit ya, walaupun sedikit, atau mungkin kalau misalnya saya ada salah-salah kata, atau mungkin ada yang misli, silahkan komen di bawah aja, dibenerin, dan kalau misalnya kalian ada yang mau bertanya gitu ya, atau mungkin kalian mau mengajukan pertanyaan, silahkan komen aja di bawah, dan kalau misalnya nggak dijawab, itu berarti pertanyaannya nggak harus dijawab gitu ya, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, seperti biasa, nama saya Reda Tilko Pekasihat, dan thanks for watching, bye-bye. sub indo by broth3rmax